kali ini kita akan melihat bagian-bagian dari pohon kapuk jadi jangan bangga yang menggunakan kasur yang menggunakan kapuk inilah batang dari pohon kapuk ini pohon kapuk ini batangnya lurus dan memiliki cabang-cabang kalau sudah besar begini bisa digunakan papan namun kualitasnya agak agak ya bisa dibilang kualitas menengah lah mungkin hanya cukup dipakai untuk papan alas rumah atau dinding rumah mungkin sampai 10 tahunan aja itu pun kalau tidak terkena air hujan selain batangnya untuk digunakan sebagai papan ataupun balok rumah ini sebenarnya banyak manfaatnya loh selain kapuknya itu sendiri ini daunnya biasa dipakai untuk lem biasanya untuk memasak khusus orang disini dia gunakan daun ini daunnya ini akan dikocok-kocok dikasih air kemudian ini seperti kalau airnya itu seperti lendir-lendir lah begitu maaf saya tidak saya tidak beri gambarannya karena kita hanya mereview secara umum saja kita bisa lihat disini kita melangkah ke buah kapuknya itu sendiri kita lihat pada video ini ini buah kapuk yang sudah tua dan kita bisa lihat disitu kapuknya sudah keluar itu bertanda sudah sangat tua ini bisa ditunggu sampai jatuhnya atau bisa dipakaikan jolok supaya ini tidak tidak seperti ini dan ini kalau sudah jatuh di tanah akan kotor dan mungkin ini memiliki kelebihan-kelebihan lain ini cuma kali ini saya cuma beri yang setau saya seperti itu ini lah batangnya mungkin ini tidak mampu dipeluk lagi ya ini sudah sangat besar saudara ini sudah mungkin sudah berumur puluhan tahun ya ini dia sudah 2 meter 50 cm lah ini sudah bisa ditebang namun ini sudah pemiliknya sendiri sudah ingin membunuhnya karena dia sudah kasih layer dia potong namun ini termasuk batang yang kuat karena belum mati padahal sudah diberi leh sudah dipotong kulitnya ya kalau begitu kita akan mencoba mencari ini biasa juga buah kapuk ini kita jatuh dengan sendirinya ini saya akan mencoba mengambil ini ini kapuknya jatuh dengan sendirinya kita akan lihat jadi isi dalam dari kapuk ini ini terdiri dari bebatuannya ini ada semacam tongkol ya dan kalau mau dibuat kasur ya tinggal ambil yang ininya ini ada batu-batuannya ini harus dihilangkan ya ini kalau mau dijadikan kasur harus dibuang kami bisa akan mengganggu pada kasur saat kasur digunakan ya semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat ya terima kasih